Al-Fatihah 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 Ayat ini diturunkan ada riwayat berkenaan Dengan sohabat namanya suhbat Bukan suhbah Dia istiqomah dalam sholat berjamaah Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW Padahal subah itu rumahnya jauh dengan masjid Rasulullah Dengan masjid Nabawi perjalannya jalan kaki itu dua jam Suatu saat sholat subuh Rasulullah selalu pesan Sambil memperhatikan sohabat yang pada sholat berjamaah Bareng dilihat subah kok tidak kelihatan Akhirnya nanya sama sohabat yang lain Subah ini dimana kok tidak ikut jamaah Sahabat yang lain tidak tahu semuanya Tidak tahu Rasulullah Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah Akhirnya Rasulullah Ya sudah kita tunggu Siapa tahu nanti dia lagi di perjalanan Kita waktunya masih ada Akhirnya ditunggu Bareng sudah mau habis waktunya Sudah mepet Akhirnya ya sudah kita lanjutkan sholat subuh Nanti habis sholat subuh Yuk bareng-bareng ke rumahnya Subah ada apa Kok tidak jolat jamaah Singkatnya langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sahabat Tanpa subah Begitu selesai Rasulullah mengajak rombongan sahabat ke rumahnya subah Perjalanan kurang lebih Dua jam perjalanan Bareng sudah sampai rumahnya subah Ternyata disitu Rame Pintu dibuka Lantas keluar istrinya subah Lantas tanya kepada istrinya subah Rasulullah Subah kemana Kok tidak itu sholat jamaah subuh Dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaah Akhirnya istrinya mengatakan subah Baru meninggal Rasulullah Sakitnya apa Tidak sakit Dia cuma duduk Langsas Dia bicara tiga kali Allahu akbar Pertama Kenapa Kok yang lebih Bukan yang lebih bagus Kedua kalinya Allahu akbar Kenapa Kok tidak lebih jauh Yang ketiga kalinya Takbir Allahu akbar Kenapa Kok tidak semuanya Tapi saya tidak mengerti Maksudnya Rasulullah Setelah mengucapkan takbir Tiga kali Dan ucapan itu Lantas suami saya meninggal Inna lillahi wa inna ilaihi rojingun Rasulullah tersenyum Lantas menjelaskan Inilah orang yang istiqomah Dalam ibadah Itu menunjukkan Kesolehannya Sehingga Langsung Mengetahui Amal-amal solehnya Yang diganti Langsung surga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Mau meninggal Takbir tiga kali Dan ada Ucapan tiga kali Itu maksudnya Begini Rasulullah Menjelaskan Takbir pertama Mengucapkan Kenapa Kok Bukan yang Paling bagus Itu ceritanya Begini Subatiku Berjalan Jam dua malam Berangkat Kalau jam Indonesia Subuhnya Kurang lebih Jam pat Berarti Perjalanan dua jam Baru sampai Majid Nabawi Nah Nah di jalan Nah di jalan Ketemu Orang Teman Yang biasa Jamaah Lagi Kedinginan Di pinggir jalan Sehingga 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 Enggak bisa Jalan Ketemu Dengan Subah Bulan Kenapa Kamu berhenti Di sini Subah Saya Enggak kuat Dingin Sekali Ini Memang Lagi Musim Dingin Lasubah Enggak kedinginan Karena Dia Enggak pakai Jobah Rangkap Tiga Yang Di dalam Warna Putih Lantas Yang Di luar Lagi Warna Hijau Paling Luar Warna Hitam Untuk Penangkal Dingin Lantas Yang Paling Bagus Yaitu Yang Warna Putih Lantas Nomor Dua Warna Hijau Yang Paling Hitam Yang Paling Luar Itu Yang Kelas Nomor Tiga Lantas Dilepas Ya Sudah Fulan Ini Pakai Coba Saya Biar Kamu Enggak Kedinginan Untuk Rangkap Dua Akhirnya Subah Pakai Lapis Dua Fulan Pakai Lapis Dua Akhirnya Enggak Kedinginan Berangkat Ke Masjid Nabawi Sholat Berjamaah Disitu Maka Waktu Mau Meninggal Karena Orang Soleh Karena Istiqomah Sholat Berjamaah Langsung Sama Malaikat Dilihatkan Inilah Suorgamu Gara 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 Memberi Baju Kepada Fulan Maka Sob Berkata Allahu Akbar Cuman Baju yang Bukan yang Paling Bagus Dikasih Surga Yang Luar Biasa Bagusnya Akhirnya Dia Mengatakan Allahu Akbar Kenapa bukan yang paling bagus Kenapa yang warna hitam yang dikasihkan Lantas kedua kalinya Subah mengatakan lagi Mengucapkan lagi Allahu Akbar Kenapa Tidak yang lebih jauh Itu ceritanya begini kepada istrinya Subah Dan sohabat yang lain mendengarkan Subah itu diperlihatkan surga yang luar biasa bagusnya Sama malaikat Ini loh kamu dapat surga lagi yang bagus sekali Gara-gara kamu Istiqomah Jalan dauh Dari rumah ke masjid Nabawi Dua jam Kamu diganti Surga yang bagusnya Kayak gini Kaget Subah Luar biasa bagusnya Maka Subah bicara Allahu Akbar Kenapa yang gak Lebih jauh Kalau kita Kita Kenapa yang lebih Dekat Jauh dua jam Tengah malam Mau sholat berjamah Rasulullah Di kasih surga yang bagus Masih berus Masih berucap Allahu Akbar Kenapa yang gak lebih jauh Yang ketiga Mengucapkan Allahu Akbar Kenapa gak semuanya Dijelaskan Dijelaskan sama Rasulullah Dijelaskan sama Rasulullah Ceritanya begini Dijelaskan sama Rasulullah Dijelaskan sama Rasulullah Lagi Lagi di pinggir jalan Kelihatnya Kehausan Kelihatnya Kelaparan Bulan Kenapa kamu disini Kok pucat wajahmu Ya subah Aku mau ke masjid gak kuat Saya udah Belum makan Kehausan Ya sudah yuk Kita cari warung Akhirnya Dua orang Subah itu Ngandeng itu Karena sudah lemas Digendong Ke warung Dekat Masjid Nabawi Diajak Makan Di warung Pesan roti Roti disana Beda dengan Indonesia Terbang Diameter Setengah meter Diameternya Pesan susu Puan Dua gelas Lantas rotinya itu Dipotong Jadi dua Bulan Separuh Subah Separuh Makanya Jadi tradisi Sekarang Di Mekah Madinah Itu Di masjid Itu orang mau jamangah Pada ke warung Dulu makan-makan Di masjid Ada warungnya Jadi kalau ada Mau jamangah Kok Makan-makan Di warung itu Ada ceritanya Begini Setelah Kenyang Selesai Nah itulah Bareng takbir Ketiga Allahu Akbar Kenapa Tidak Semuanya Bareng Di perlihatkan Surga Ini Loh Subah Surgamu Kamu Memberi Sedatah Roti Sepotong Subah Takbir Allahu Akbar Kenapa Enggak Semuanya Roti Sepotong Saja Surganya Bagusnya Kayak Itu Kenapa Kok Cuman Terkasih Sepotong Kayak Enggak Pesen Dua Kenapa Enggak Terkasihkan Semuanya Saya kan Dari rumah Udah makan Dulu Penyesalan Udah bagus Tapi Kepengen Bagus Inilah Istiqomah Tiga Takbir Itu Karena Malekat Langsung Menyampaikan Wapsir Piljanatilati Kuntum Tungadun Inilah Surga Yang Allah Janjikan Karena Kamu Istiqomah Dalam Beribadah Disinilah Hebatnya Orang Bisa Istiqomah Ibadah Cuma Istiqomah Enggak Mungkin Bisa Melakukan Tanpa Pertolongan Allah Subhanahu Wa Tangala Maka Ayat Ini Ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45 Dalam Tasir Jalalen Was Danginu Bisyobri Was Shola Yang Akhir Ada Ayat Laka Birotun Memang Berat Ayat Sakilatun Artinya Berat Illa Al-Hus Ingin Kejuali Bagi Orang Yang Sholatnya Khusu Inilah Maka Walaupun Perjalanan Jalan Kaki Dua Jam Kurang Lebih Dari sini Kegobong Kurang Lebih 20 Kilo Tapi Istiqomah Karena Apa Dia Sholatnya Sudah Khusu Kenapa Kau Bisa Khusu Karena Diberi Kekuatan Oleh Allah Subhanahu Wa Tangala Kenapa Diberikatankan Allah Subhanahu Wa Tangala Karena Was Danginu Bisyobri Was Shola Jadi Tidak Merasa Ibadahnya Itu Akunya Tapi Aku Ibadah Itu Karena Diberi Pertolongan Kekuatan Dari Allah Subhanahu Wa Tangala Maka Kalau Kita Kepengin Ibadah Bisa Istiqomah Berdoa Terus Minta Tolong Supaya Bisa Kita Diberi Pertolongan Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Perintah Allah Dengan Enteng Dan Istiqomah Kurang Lebih Ayat Ini Kesimpulannya Dari Tafsir Jalalin Mudah-mudahan Kita Cuman Satu Ayat Setengah Ayat Belum Sampai Satu Ayat Bisa Memetik Manfaatnya Bisa Diamalkan Oleh Kita Semua Allah Amin Lilqabul Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim